Saudara proses eksekusi rumah di Jalan Seibatang, Serangan, Kota Medan diwarnai kericuhan. Para penghuni rumah yang tak terima diusir menyiram petugas dengan air berisi kotoran. Kericuhan tidak terhindari ketika penghuni rumah di kawasan Jalan Seibatang, Serangan, Kota Medan menolak eksekusi oleh pengadiran Negeri Medan. Penghuni rumah yang mengaku sebagai ahli waris rumah tersebut menyeram petugas menggunakan air kotor. Meski mendapat perlawanan, petugas jurisita dari pengadilan Negeri Medan tetap melaksanakan eksekusi. Petugas mendobrak paksa pagar dan langsung mengeluarkan penghuni rumah beserta barang-barang yang ada di dalam rumah. Sengketa tanah dan rumah sendiri bermula saat pemilik rumah meminjam uang kepada penggugat pada 1994 silam sebesar 55 juta rupiah. Namun, utang tersebut tak kunjung dilunasi dan berujung ke pengadilan. Para ahli waris yang merupakan anak dan cucu pemilik rumah keberatan dengan putusan pengadilan. Namun, hingga kini tak ada upaya hukum lanjutan. Proses eksekusi pun sudah dilakukan hingga tiga kali, namun gagal. Para ahli waris rumah tersebut keberatan karena sejauh ini mereka tidak pernah menandatangani perjanjian jual-beli sebagai lanjutan dari utang-piutang tersebut. Perjanjian dengan penggugat sejauh ini hanya sebatas pinjam meminjam uang. Tapi mereka tak menampik bahwa agunan utang-piutang tersebut adalah surat tanah rumah tersebut. Usai dieksekusi, kini para tergugat akan menyiapkan upaya hukum lanjutan. Mereka menduga ada permainan curang yang dilakukan penggugat.